Intro 10 lebih hal baru yang kita pelajari tentang BTS di Let's BTS BTS muncul di KBS untuk acara bincang-bincang khusus berjudul Let's BTS Di sini mereka membawakan lagu dan menjawab pertanyaan tentang diri mereka sendiri Inilah 10 lebih hal baru yang kita pelajari tentang anggota dari jawaban mereka Yang pertama, apakah RM mendapat tunjangan? Beberapa orang tua menangani keuangan anak-anak mereka yang terkenal Tetapi tidak demikian halnya dengan RM Ketika ditanya apakah dia menerima tunjangan dari orang tuanya, dia menjawab tidak Jutawan itu mengatur keuangannya sendiri 2. Siapa anggota paling lucu? Bagi Suga, anggota terlucu saat ini adalah Jin, Worldwide Handsome 3. Apakah ponsel God of Destruction masih hidup? Ketika RM mengetahui BTS dinominasi ikan untuk Grammy Dia melempar ponselnya dengan penuh semangat Menurut Jin, ponsel itu adalah barang yang kuat Jin menekankan bagaimanapun bahwa dia tidak memuji daya tahan ponsel hanya karena BTS adalah duta Samsung Ponsel ini benar-benar tahan terhadap RM 4. Lagu BTS apa yang paling sulit dibawakan? Dance King J-Hope bisa menguasai koreografi apapun Tapi bahkan dia kesulitan menampilkan on 5. Musik apa yang disukai Jimin? Malekat Salju Jimin mengatakan bahwa dia paling menyukai musim dingin 6. Kapan V merasa paling malu? Apakah itu pertanyakan jebakan? Saat ditanya ini, V mengatakan bahwa dia tidak pernah malu Kami mendukung Raja yang percaya diri 7. Kapan Jungkook terlihat paling tampan? Menurut Jungkook, dia terlihat paling baik saat baru keluar dari kamar mandi 8. Apa makanan pesan antar J-Hope? Itu ayam, tentu saja 9. Apa latar belakang ponsel Jungkook saat ini? Dia dengan manis mengungkapkan bahwa dia memiliki foto orang tuanya sebagai latar belakangnya Putra terbaik yang pernah ada 10. Momen apa yang paling berkesan? Dari V Dari semua kenangan yang dia buat dengan BTS sejak debut V menganggap tur stadion mereka Love Yourself, Speak Yourself yang paling berkesan 11. Dengan lagu apa BTS akan membuka konser pas kapan demi pertama mereka? Jawabannya adalah on BTS memilih lagu ini karena mereka belum menampilkannya secara langsung untuk ARMY 12. RM menggambarkan Jimin sebagai idola omnidiresional yang luar biasa dan teman sejati di Let's BTS Jimin memiliki bakat yang menghipnotis orang saat tampil di atas panggung Jimin bertanggung jawab atas foros yang sangat penting dalam penampilan kami Dia adalah idola segala arah yang sangat menakjubkan Ini adalah kata-kata indah yang digunakan oleh RM Leader BTS yang paling menakjubkan atau Kim Namjoon untuk menggambarkan Jimin sama Let's BTS Pada tanggal 29 Maret, vokalis dan penari utama BTS Park Jimin Sekali lagi mengumirkan vokalnya yang menawan yang memikat pemirsa BTS telah muncul di beberapa acara bincang-bincang di luar negeri Tetapi Let's BTS adalah penampilan pertama mereka di acara bincang-bincang domestik Setelah penampilan mereka yang paling banyak dibicarakan tentang penampilan Grammy Jimin meskipun ini adalah pertama kalinya mereka di acara Korea Selatan Menyatakan bahwa dia merasa sangat nyaman karena dia bersama dengan Shin Dong Yeop Dan berkata, tanganku tidak banyak berkeringat Jimin tentu saja tidak pernah lupa mengungkapkan betapa pentingnya fans baginya Dia berkata, saya terhibur oleh sorak-sorai dari penggemar Sama seperti mereka terhibur dari lagu kami Saya sering menonton fan Chen Army secara online Ketika Jimin ditanya tentang harta karun nomor satu Dia bisa saja menjawab semua ketenaran dan hal-hal materi yang diperoleh dari kerja kerasnya Namun, Jimin dengan cerdas dan cepat menjawab bahwa harta nomor satu adalah surat para anggota dengan pesan ulang tahun untuknya Setelah pernyataan tersebut, penggemar tersentuh dan Jimin menjadi tren dengan kata kunci Number one, treasure di Korea Selatan Saat member Jimin tak untuk mendeskripsikan member lain RM ditugaskan untuk mendeskripsikan Jimin RM berkata, dia butuh waktu semalaman untuk membicarakan Jimin Awalnya, dia menggambarkan bahwa Jimin adalah teman yang sangat disukai dan banyak orang sangat menyukainya Kemudian, dia memuji betapa berbakat dan sangat pentingnya Jimin bagi grup mereka Jimin lahir dengan pikiran altruistik Dia menampatkan orang lain dan timnya di atas dirinya sendiri Ia juga memiliki bakat yang menghipnotis orang saat tampil di atas panggung Jimin bertanggung jawab atas poros yang sangat penting dalam penampilan kami Dia adalah idola segala arah yang sangat menakjubkan kata RM Jimin merasa rendah hati dengan kata-kata indah dari RM ini Dan menangkapinya dengan humor dan tawa Dalam segmen di mana anggota harus mengatakannya sebenarnya kepada anggota lain Taehyung dengan tulus mengakui bahwa dia paling menyukai Jimin Pemirsa dapat melihat betapa tulusnya ikatan antara para anggota Dan itu juga menunjukkan betapa baiknya seorang teman Jimin Selanjutnya, penyanyi soprano dan pemegang penghargaan Grammy, Sumi Jo Selama penampilan singkatnya di Let's BTS Menyebutkan tentang Cappuccino yang dinamai Jimin di Roma Jimin bereaksi tidak percaya Terakhir, penggemar juga sangat senang melihat iklan TV dukungan penggemar Jimin yang ditayangkan sebelum dimulainya acara Let's BTS 13. Jimin ungkap kebiasaan baju seksi Jungkook di Let's BTS Jimin berbagi rahasia di balik layar tentang Jungkook dan kami menyukainya BTS yang muncul di KBS Let's BTS Pada satu titik, Jimin mengungkit momen lucu di belakang panggung dari BTS Map of the Soul Pada konser yang tepat ini, Jungkook mengenakan kemeja terbuka untuk lagu selunya My Time Jimin mengungkapkan bahwa Jungkook lebih banyak membuka kancing bajunya untuk konser daripada yang dia lakukan selama latihan Dia tidak melakukannya saat latihan, katanya Tapi saat kita tiba melakukan hal yang sebenarnya, dia tiba-tiba terburu-buru Jungkook tidak akan membiarkannya meluncur Dia dengan bercanda membalas dengan mengungkapkan bahwa dia mempelajari kebiasaan itu dari Jimin Hyung, aku menyalinnya darimu, serunya Suga memuji bakat musik Jungkook di Let's BTS Selama acara bincang-bincang, Suga memuji bakat Jungkook secara keseluruhan dalam musik Termasuk kemampuan vokalnya serta bakatnya dalam mengaransemen dan menulis lagu Suga berkata Saya telah bekerja dengan banyak musisi di luar perusahaan juga Dan saya pikir Jungkook adalah musisi paling berbakat yang pernah saya lihat Saya telah membagikan ini dengan musisi lain dan semua orang setuju Selain itu, Jin dan Jae-hyuk memuji penampilan dan keterampilan menari Jungkook My Time Jin mengatakan bahwa Jungkook membuat koreografi My Time sendiri Jae-hyuk menambahkan, Jungkook sangat keren saat dia menari tarian My Time di konser online Jae-hyuk mengatakan ini setelah Jungkook mengungkapkan apa yang ingin dia dengar dari Jae-hyuk Jungkook, kamu penari yang hebat Jae-hyuk mengatakan dia ingin mendengarnya di masa depan ketika dia menjadi penari seperti itu Tetapi Jae-hyuk mengakui bahwa itu adalah sesuatu yang sudah lama ingin dia katakan Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi